Halo, welcome back to my youtube channel. Sekarang agenda aku mau belanja, ini hari Sabtu. Sebenernya aku tuh paling males belanja hari Sabtu. Soalnya pasti rame, karena besoknya minggu kan. Nah, kalau minggu tuh toko tutup. Jadi orang-orang yang sibuk kerja Senin sampai Jumat, pasti mereka belanja hari Sabtu. Aku nggak akan belanja banyak, cuma mau beli lau aja. Karena sebelumnya aku udah belanja, jadi ya untuk stok kaya karbonya tuh masih ada. Beberapa buah juga masih ada, masih bagus. Jadi aku mau beli lau, pengen kalamari atau salmon. Jadi semoga masih ada ya. Oke, setiap. Jangan lupa bawa tas sendiri. Tuh, karena disini pasti nanti nggak dikasih kantong. Ada kantong tapi berbayar, oke. Karena sedikit, jadi kini ini cukup ya aku. Biasanya aku belanja pakai ini, troli. Masih ada, ya pas doang tuh. Kini cukup ini, oke. Sekilas ruter dari rumah ke supermarket. Jalan kaki guys, biar sehat. 10 menit kira-kira kalau aku jalan dari rumah ke supermarket. Disini pejalan kaki juga harus taat aturan. Disana ada lampu merah buat pejalan kaki juga. Nah, tandanya masih merah tuh. Jadi, ya aku santai sih. Nggak usah lari dulu, karena belum boleh nyebrang juga kan. Udah mau sampe nih. Nih, kalau Sabtu buka sampe jam 6. Gaya Senin sampe Jumat, buka sampe jam 8 malam. Minggu tutup nih toko. Atau supermarketnya. Toko ini menurutku medium pricey. Aku kalau beli sayuran atau buah di toko seberang. Nanti kita kesana ya. Yang aku paling suka dari toko ini produksi foodnya. Karena di toko sebelah kurang lengkap. Yah, tapi kalau maring lagi aku pengen juga lagi nggak ada disini. Yaudah nggak apa-apa. Semoga next time ada ya. Aku mau ngambil salmon aja. Tuh, 6 dolar 99 sen. Nih, kita udah dihover. Baru lihat nih. Banyak yang kosong ya untuk buah-buahannya atau sayur-sayuran ya. Karena lebih murah sih daripada di toko seberang. Maaf ya guys, aku masih malu kalau ngambil video di tempat umum. Jadi kurang estetik. Misalnya aku udah belanjanya. Jalan lagi ke rumah sekarang. Tuh, sebegitu nggak? Tadi aku bilang cuma mau beli lau aja. Carbo udah ada. Masih ada stoknya. Terus lihat tadi, mie telor. Beli nggak ya? Beli aja deh. Mie telor. Apa lagi ya? Kayak mie buat nanti. Nanti aku unboxing ya. Masya Allah ya. Luaranya. Cuaca-cuaca. Ya guys, sebutin aku ya sampai rumah. Tadi aku bilang cuma mau beli protein ya. Ada punya beberapa karbo. Stok karbo masih ada. Tapi realitanya, aku tunjukin deh ya. Ini lain masih protein lah ya. Kelur. Susu. Ada. Oke, ini yang beneran proteinnya. Salmon. Taruh sini ya. Teruskan sedikit. Salmon lagi. yang frozen. Aku mau masukin frozen dulu. Sekalian. Tadah. Ini juga. Ini telor. Buat nanti bikin mie tek-tek lagi. Dan udang. That's it. Tadi udah liat ya perjalananku belanja grocery di hari Sabtu. Sejak aku di Austria ini. Aku belanja hari Sabtu tuh kayaknya baru dua kali deh. Suami aku udah selalu ingetin. Jangan belanja hari Sabtu. Jangan grocery hari Sabtu. Soalnya nanti toko-tokonya tuh bakal lebih rame dari hari biasanya. Karena orang-orang yang sibuk kerja. Karena orang-orang yang sibuk kerja Senin sampai Jumat. Mereka cuma punya waktu hari Sabtu ya. Buat belanja gitu. Terus juga nanti antri yang dikasih lebih panjang. Nah tapi kemarin tuh. Long weekend. Hari Senin disini tanggal merah. Ya aku takut ya. Kurang sesuatu. Makanya aku cek-cek. Aku pergi grocery hari Sabtu deh. Nah pasti kalian salvok ya tuh. Sama apron ku cantikan. Nanti juga lagi pake dustern. Yang di video sebelumnya aku bilang. Hadiah dari Tante Danti. Ini all size ya. Kata suami aku juga cantik. Beautiful dress. So beautiful social storage. Wah nanti kami. Oke review apron batik. Ini ada dua kantong. Kalau yang warna ini. Buat taruh handphone bisa. Buat taruh spatula juga bisa. Disini disanggir. Masak. Oke. Nah gue review yang satu lagi. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Oh dia kantongnya. Ya sebenernya kan kantongnya sama. Kalau tadi kayak ada pembatas di tengah sini. Jadi ada dua. Nah ini langsung satu. Gini. Kalian suka yang mana guys. Aku suka dua-duanya. Nah jadi ini aku kembaran sama aku beli yang motif ini aku belinya tiga. Ada tiga kembaran sama tantenya suami aku dan sama mama kebertua aku. Mamahnya. Sip. Sip. Nah deh. Aku coba ambil. Nanti aku coba minta foto. Kita kembar bertiga. Tiga. Cantong. Bagianya cantik banget ini apronnya. Ya aku ada satu apron lagi. Nah ini dari tantenya. Pas aku kasih ini. Dia langsung ngasih apron dia ke aku. Itu lumayan buat gantian juga. Pake ya. Jadi aku bisa ganti-gantian. Wow. Maaf udah agak kotor karena ini juga udah aku sering aku pake. Tuh. Ntar dicuci. Nah tadi aku udah review ya apron-apron yang aku punya. Terus sekarang aku mau santai. Aku mau ngopi. Sebelumnya tuh aku kayaknya jarang banget ngopi. Tapi sekarang tuh hampir setiap hari aku ngopi. Abis sarapan. Kalo gak ngopi tuh kok kayaknya ada yang kurang. Ntar ya guys. Kayaknya aneh. Oke. Nah suamiku tuh pecinta buat kopi. Terus dia ngenalin aku nih espresso tuh enak gitu. Walaupun pahit tapi beneran enak. Terus yaudah aku jadi ketagihan. Ini mesin kopi suami aku. Itu kalo kalian nonton di video pertama. Jahe merah yang selalu aku dan suami juga minum sebelum tidur. Jadi kopi. Sarapan buat aku ya. Lalu jahe merah sebelum tidur gitu. Kalo suamiku kopi sebelum. Habis sarapan. Habis makan siang. Sore-sore juga. Aku sama kayaknya gak bisa. Sebanyak itu ya. Aku maksimal dua. Habis sarapan sama sekarang. Mau santai. Kopi dulu yuk. Nih. Kasih liat. Nyalin dulu. Ini juga. Maaf ya. Kotor. Ditunggu. Sampai indikator ini berhenti. Lalu cuma ini yang kedip-kedip. Oke. Kita keluarin ini. Ya. Ada di dalam. Kita santeng. Untuk kopi. Cuci dulu ya guys. Bentar. Oke. Markimul. Mari kita mulai. Mungkin video ASMR kali ya. Nanti di TikTok. Jangan lupa follow TikTok aku juga guys. Monique Matius. Nah. Kita taruh dulu ya kameranya. Sudah jadi. Reset one shoot. Wih. Oke guys. Segini dulu ya video untuk hari ini. Lihat kan tubuh berantakan. Aku mau beres-beres ini. Mau lap-lap. Oke guys. Jangan lupa. Kasih tau ke temen kalian. Ada YouTuber baru. Namanya Monique Matius. Oke. Bye. Bentar. Aku kasih liat muka aku lagi. Oke guys. Bye. Terima kasih. Dan ke syun. selamat menikmati